Intro Anda kembali menyaksikan kabar Jawa Tengah Pemirsa sejumlah Spanduk dan Baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Sihab di Kota Semarang Diturunkan paksa oleh tim gabungan aparat Satpol PP, TNI, dan Polri Pencopotan dilakukan karena Baliho dan Spanduk tersebut Dinilai tidak pada tempatnya Dan juga tidak membayar pajak Razia Spanduk dan Baliho ilegal ini dilakukan oleh Salpol PP bersama anggota TNI dan Polri Salah satu sasarannya adalah Spanduk dan Baliho bergambar Habib Rizik Sihab yang dipasang tidak sesuai ketentuan atau ilegal Di antaranya adalah Baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam FPI Yang terdapat di kawasan Semarang Utara Yakni Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Layur, dan Jalan Kakak Oleh petugas, Baliho-Baliho bergambar Habib Rizik tersebut Langsung diturunkan dan diangkut ke truk Satpol PP Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto Yang memimpin langsung penertiban Baliho dan Spanduk ilegal ini menjelaskan Sesaran penertiban tidak pilah-pilah atau semua Spanduk dan Baliho ilegal Jadi tidak hanya menyasar Baliho bergambar Habib Rizik saja Namun semua Spanduk dan Baliho yang melanggar akan ditertibkan Terlebih tidak membayar pajak dan juga memperburu keindahan kota Semua gambar kita kami ambil, jadi kita tidak nyasar ke sana Tapi kalau di sana yang jelas-jelas tidak berizin pasti akan kami ambil Tidak berpajak, jadi semua yang tidak berpajak pasti merugikan negara Fajar berharap semua masyarakat yang akan memasang Spanduk maupun Baliho Dapat mematuhi aturan perda yang ada Dimana titiknya sudah ditentukan dan harus membayar pajak